Proses verifikasi berkas 2770 pelamar CPNS di Kabupaten Belitung masih akan terus berlangsung hingga besok. Kemudian hasil kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan pada tanggal 21 Oktober mendatang melalui website BKPSDM Belitung. Berbagai modus penipuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bisa saja menghampiri para pelamar CPNS. Oleh karena itu kabin pengadaan mutasi data dan informasi BKPSDM Belitung Rahmat Kurniawan menghimbau kepada pelamar CPNS untuk tidak percaya kepada Oknomi yang menjanjikan kelulusan dengan meminta sejumlah uang kepada pelamar CPNS. Pasalnya penerimaan CPNS 2018 tidak dipungut biaya. Kami sampaikan juga disini kepada pelamar CPNS, Pembentara Kabupaten Belitung khususnya, agar hati-hati terhadap percobaan penipuan yang dilakukan oleh Oknomi yang tidak bertanggung jawab. Tidak mudah terpercaya terhadap adanya isu-isu dari Oknomi yang mencoba menjanjikan adanya kelulusan dengan mengiming-imingi imbahan uang tertentu. Karena dalam proses penerimaan ini tidak ada sama sekali biaya yang dituankan kepada panitia. Rahmat meminta masyarakat untuk segera melapor ke kepolisian apabila ditemukan Oknomi yang mengaku bisa meluluskan peserta CPNS. Dari Tanjung Pandan, Desi Megawati mewartakan.